Musik Sukseskan Pekan Kebudayaan Aceh ke-7 Musik Pekan Kebudayaan Aceh ke-7 Revitalisasi budaya Aceh menuju peradaban yang islami Marhaban Ya Ramadhan Alhamdulillah telah datang kepada kita bulan penuh rahmat dan penuh keberkahan Direksi bersama seluruh staf dan karyawan-karyawati PT Bangkat Desarnya mengucapkan Selamat mencunaikan ibadah puasa 1439 Hijriah Mari kita manfaatkan Ramadhan ini untuk meningkatkan ibadah secara maksimal Ramadhan Marhaban Marhaban Ramadhan Pengurus DPD Partai Geritera Aceh menggelar acara buka puasa bersama dengan sejumlah anak yatim dan ketua DPC Partai itu Kegiatan tersebut berlangsung di asrama Haji Embarkasi Banda Aceh Sabtu 26 Mei 2018 Turun hadir sejumlah tokoh partai politik dalam acara itu seperti Ketua PKPI Aceh Hendri Yomo Sekretaris DPW PBB Aceh Jul Mahdi Hasan Ketua Fraksi Partai Aceh di DPRA Iskandar Usman Alfar Laki Dan sejumlah tamu lainnya Dan juga pada yuk aku sekali lagi mempunyai kemuliaan kemuliaan yang telah mempunyai sumbang sinya Serta acara ini sukses dan telah senang dengan Jeloyota yang telah kita menerangkan Dengan rambatan ini kita sebagai meningkatkan ketabuhan kita, meningkatkan bukuah kita Dan khususnya Gerindra sangat berharap kepada kawan-kawan koalisi Khususnya koalisi Aceh Bukartawan Ada partai Aceh, ada partai PAN, ada PKNS, ada BBB, ada BKPI Semoga bukuah kita terus membina Berjuangan keberingan Aceh, pilih kesejahteraan Aceh, kebaikan Aceh Harus kekelibatan kita setiapun konstan dan harus segeri terus menerus untuk kebaikan bersama Ini mungkin perlu kita jangkai, kita bina Dan pada kesempatan ini juga kami berharap kepada seluruh para pengurus ini yang hadir Kembali kami ingatkan bahwa tahun 2019 adalah perjuangan dan jihad kita untuk membeda kepentingan agama kita Untuk membeda kepentingan negara ini, untuk membeda kepentingan negara ini, untuk membeda kepentingan negara kita Ini sesuatu yang perjuangan kita, maka semuanya kepada kader yang hadir Terus bergerak, semoga insya Allah, nama itu perjuangan kita akan berkumpulkan dan jambing Kegiatan yang dipanikiai oleh pengurus daerah Satuan Relawan Indonesia Raya atau Satria itu Ditutup dengan pembagian bingkisan untuk anak yatim serta tausiah dan doa bersama Yang disampaikan oleh Tengku Muhammad Yusuf Abdul Wahab atau Tusuf Dan wujur daerah Satuan Relawan Indonesia Raya Dan pikiran kita sejauh kesana, maka mari sama-sama kita berdoa-doa, semoga kekuasaan kita bersama ini untuk kekuasaan Allah. Kemampaan masa depan kita, berdua-dua masa depan kita dan berdua masa depan setelah kita tinggalkan dunia di Islam. Bapak, mari sama-sama kita berdoa-doa, semoga kekuasaan kita berdoa-doa, semoga kekuasaan kita bersama ini untuk kekuasaan kita bersama ini untuk kekuasaan kita bersama ini. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!